Normalkah ketika sudah berhenti KB suntik, namun belum juga mengalami haid? Semua hal ini akan kita bahas dalam video kali ini. KB suntik yang merupakan jenis kontrasapsi hormonal, untuk menjaga kehamilan, KB suntik bekerja dengan cara mengentalkan lendir cervix, menipiskan dinding rahim, dan juga mencegah terjadinya ovulasi. Hal inilah yang terkadang akan membuat pengguna KB suntik akan mengalami gangguan menstruasi, seperti haid yang tidak teratur, menstruasi yang berkepanjangan, atau bahkan tidak mengalami haid sama sekali. Dan ketika sudah berhenti suntik KB, terkadang efek suntik KB tersebut masih ada bahkan hingga 1 tahun. Untuk itu, pada mereka yang menggunakan KB suntik dan berencana ingin hamil kembali, maka sebaiknya memperhitungkan kapan ingin hamil kembali, dan berhenti suntik KB di sekitar 6 bulan sebelumnya.